Para sobat yang baik hati, semoga hari ini kita diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu dan bahagia Saya aturkan terima kasih bagi para sobat yang selalu mendukung channel ini Saya doakan semoga kesuksesan selantiasa menyertai kita semua, amin Demi kemajuan channel ini, dukung dengan like, komen, subscribe, dan klik lonceng Sobat XTRO TV dan juga Honda Lovers Hari ini saya ingin curhat sedikit saja mengenai kode indikator mesin yang sudah menguning Atau sudah menunjukkan bahwa bensin itu sudah mulai habis Nah, jawabannya satu, tentu diisi bensin Kan karena memang sudah mulai habis bensinnya Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah Manakala indikator bensin itu menyala kuning Sebenarnya masih ada berapa sih bensin yang ada dalam tanki Ini masih banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman saya, dari para sobat saya Nah, saya pernah membaca di Google bahwa produsen mobil atau pabrikan Itu telah mengondisikan sedemikian rupa Bahwa pada saat indikator bensin itu menyala kuning Atau mungkin jarumnya sudah pada di E, huruf E, MT Itu sebenarnya masih ada bensin Ya, masih ada sisa bensin yang berada dalam tanki Nah, ini harus kita pahami Bukan berarti kita mau santai-santai Ah, masih ada 5 liter Ah, masih ada 4 liter Setiap mobil memang berbeda-beda Ada yang 3 liter, 4 liter Ada yang 5 liter, sampai 6 liter Tergantung mobilnya tentu Ya, makin sasinya besar mungkin Atau boleh dikatakan Cadangannya pasti lebih banyak Seperti misalnya mobilio, abrio, BRV Ya, itu cadangannya antara 3 sampai 4 liter Maka kemudian kita bisa mengetahui Berapakah jarak yang dapat kita tempuh Dengan cadangan bensin yang ada di dalam tanki kita Ini yang penting Sehingga kita bisa menentukan kapan harus mencari pom bensin Ya, kalau misalnya mobil yang LCG sih Yang dibawa 1.500 Cadangannya ada 4 liter katakanlah Berarti jarak yang ditempuh itu masih bisa sekitar 50 km atau 60 km Karena 1 liter itu bisa menempuh jarak sekitar 10 sampai 15 km Ini salah satu curhat Salah satu sharing dari saya hari ini Sepele sih Tapi memang kelihatannya bisa menjadi sebuah acuan Sebuah referensi Dan kita bisa menentukan langkah apa yang dapat kita lakukan Saat indikator bensin itu menguning atau sudah kuning Contoh misalnya kita berada dalam di hutan misalnya Atau jauh dari jalan raya Ya, mau gak mau harus ngisi ajaran Ya, mau gak mau itu Daripada KB San Benzin Oke Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat semuanya Dan jangan lupa subscribe Dan salam sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya